Ex-pembalap Yamaha Tech 3 sekaligus test rider tim pabrikan Yamaha Jonas Folger dikabarkan telah ditendang dari posisinya secara tiba-tiba. Tak cuma itu, pemutusan kerjasama tersebut juga dikaitkan dengan rumor kemungkinan Johan Jarko yang bakal menjadi test rider Yamaha. Dilansir dari Kres, kerjasama antara dirinya dan Yamaha yang putus secara tiba-tiba tersebut disebabkan oleh kebijakan Yamaha yang ingin mengususkan peran tersebut kepada para pembalap dari Jepang. Terkait kebijakan tersebut, Folger mengaku terkejut lantaran ia sempat dijanjikan posisi yang sama tahun depan. Kabar buruk ini merupakan kejutan bagi saya. Saya punya kesepakatan lisan dengan Yamaha mengenai proyek ini. Bahkan, kami sudah membicarakan misi kami mesin depan. Ujarnya. Direktur tim monster, NG Yamaha, Massimo Maregali, memberikan jawaban soal rumor di depaknya Jonas Folger dari jabatan test rider timnya demi membuka jalan kepada Johan Jarko. Maregali dengan tegas membantah rumor tersebut. Sebagai mana diketahui, sejak memutuskan mundur dari MotoGP karena masalah kesehatan, Folger memang bersetatus sebagai test rider tim Yamaha. Meski hanya bersetatus test rider, kontribusi Folger untuk tim Yamaha disebut-sebut cukup krusial. Kinerja Folger sebagai test rider tim Yamaha sendiri disebut-sebut cukup memuaskan. Hal tersebutlah yang akhirnya memunculkan rumor bahwa manajemen tim Yamaha siap memberikan kontrak baru pembalap perkebangsaan Jerman tersebut. Akan tetapi, situasi justru berubah beberapa waktu lalu, yang mana Folger justru mengakui dirinya tak akan menjadi test rider tim Yamaha untuk musim depan. Usut punya usut, tim Yamaha kabarnya sengaja mendepak Folger agar bisa memberikan status test rider mereka kepada Johan Jarko. Masa depan Jarko sendiri memang masih abu-abu saat ini usai memilih berpisah dengan tim Red Bull KTM. Akan tetapi, rumor tersebut langsung dibantah oleh Maregali. Ia juga menyebut bahwa masih ada kesempatan bagi Folger kembali mengemban status test rider Yamaha di masa mendatang. Kami akan mulai seperti ini, tapi kami tak tutup kemungkinan akan kembali melakukan perubahan. Saya tak menutup pintu apapun, mungkin rencana kami akan berubah tahun depan. Ucap Maregali seperti disadu dari tutor motor web. Mengenai rumor Johan Jarko berkabung dengan tim Yamaha, Anda harus tanya dia sendiri. Ia memilih balapan dengan Honda, berharap kursi Polaro Renca tersedia. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Nah, itu saja berita MotoGP untuk hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda atau video poplar di sebelah kanan Anda, yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. Agar tak ketinggalan berita terupdate dari dunia MotoGP, dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.